Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Untuk memokal bisawit ini Kita mesti hati-hati Karena itu adalah awal Yang Menentukan nanti ke depannya Sawit yang kita tanam itu Jadi kalau kita nyabut yang sembarangan Nanti bisa-bisa berefek jelek Jelek kepada Bibit yang kita tanam itu Maka kita harus hati-hati Mencabutnya tidak asal Dicabut Kemudian setelah cabut kita apain lagi Mudah-mudahan kita pahami Dan kita praktekkan bersama Semoga kita menjadi Pekebun yang bagus Yang hebat Yang bisa menghasilkan Hasil yang memuaskan Langkah pertama Langkah pertama Kita bersihkan dulu Kita buang dulu Yang lepaskan Mudah mencabutnya Yang pertama Kita bersihkan dulu Melepaskan pangkalnya Yang kedua Kita lepaskan Akar dari tanah Yang benarkan pisau Jangan pernah dicabut Jangan pernah dicabut Jangan pernah dicabut Bakal dicabut Nanti ada lepas Akar-akarnya disini Jadi akarnya tinggal di tanah Lepas disini Itu merusak Bisa membuat dia Nanti Mengalami Masa Apa namanya itu Stress yang panjang Maka ini Yang kedua ya Dipisahkan akar di tanah Menggunakan pisau Jadi akarnya Tapi kesini Akar terlepas Tapi kalau tercabut Jadi akarnya lepas Itu bisa merusak Bibinnya Ini bibit PPKS 540 Ini PPKS 540 Depak pendek Sudah kita lanjut Selanjutnya Bibit ini Kita angkat Ketempat yang Kampang Untuk Nanti Dimuatkan Kedalam mobil Dimuatkan Jadi bibit ini Kita kumpulkan Empat Yang Gampang Build Dan bibit ini Mestinya Selama Dua minggu Kita taruh disini Pagi Siram Sore Siram Pagi Siram Sore Siram Nah Jadi selama Dua minggu Atau lebih Kalau bisa Satu bulan Siram Pagi Sore Pagi Sore Sampai Nanti Sampai Nanti Tumbuh Apa Sini Tumbuh Akar Belum masuk Ke tanah Setelah itu Baru kita pindah Jadi sudah Dua minggu Atau tiga minggu Minimal Dua minggu Kalau bisa Satu bulan Sampai nanti Akarnya nanti Keluar disini Kita angkat Ke lokasi Kita tanam Itu Insya Allah Mudah-mudahan Sepanjang Pengalaman saya Sudah Tujuh tahun Bersawin ini Itu Tak mengalami Stres Karena Begitu Dia masuk Ke tanah Langsung Akarnya Sudah ada Untuk Menusukkan Tanah Jadi Yang pertama Tadi Ini Kita buang Dulu Yang kedua Akarnya Kita pisahkan Dari tanah Yang menggunakan Pisau Atau parang Atau sejenisnya Yang ketiga Ditumpuk Di tempat Yang gampang Mobil Siram Siram Pagi Sirang Sore Siram Pagi Sirang Sore Selama Minimal Dua minggu Baru kita angkat Ke lokasi Untuk kita tanam Yang satu lagi Bibit wajib Asli Bibit wajib Unggul Bibit dari Balai Pemberihan Bisa PPKS Bisa Sopindo Bisa Sriwijaya Dan lain sebagainya Jangan Tanam Bibit Abad-abal Atau Bibit sembarangan Karena Kita akan Mengalami Kerugian Yang panjang Yang lama Yang besar Nanti Kalau kita menanam Bibit yang Semarang Atau Abad-abal Menanam Satu batang Bibit asli Lebih baik Daripada Menanam Empat batang Bibit abad Saya sudah Melakukan Beberkali Uji coba Tentang Menanam Bibit asli Dan bibit abad-abad Saya punya lokasi Kebetulan Sekitar 6 hektare Saya tanam Bibit Yaitu 800 batang 10 batang Di antaranya Saya tanam Bibit abad-abad Itu juga Bibitnya Saya ambil dari Medan Waktu itu Yang satu bungkusnya Berisi 250 biji Satu bungkusnya Harganya Sekitar 1 juta Atau berapa Saya lupa Tapi Saya tidak banyak tanam Karena saya yakin Itu bibitnya Bukan bibit dari Balai Pendelitian Akhirnya Saya uji coba Saja Sebanyak 10 batang Di antara 800 batang Saya tanam Itu ada di video Saya sebelumnya Nanti Silahkan Dicari Itu Judulnya Perbedaan Antara Bibit Asli Dan bibit Abad-abad Hasil Penelitian Sendiri Bagaimana Saya melitinya Bonggolnya Saya ukur Kemudian Tingginya Saya ukur Kemudian Bentuk warnanya Saya ukur Saya lihat semua Kemudian hasilnya Saya teliti Semuanya Dari Sisi Itu Memang Beda Sangat Sangat Jauh Bedanya Jadi Kalau kita Tanam Bibit Asli Itu 24 Bulan Setelah Kita tanam Itu Sudah Panin Sudah Panin Betul Walaupun Belum Dikata Kau Panin Raya Tapi Alhamdulillah Sudah 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 Menghasilkan Sudah Bisa Menghidupkan Mereka Sendiri Bahkan Bisa Menghidupkan Keluarga Kita Kalau Bibit Unggul Tapi Kalau Bibit Semarangan Bibit Ambal Ambal Itu Umur 24 Bulan Belum Apa Ngapain Kalau Pember Bunga Bunganya Jantan Belum Bisa Menghasilkan Tapi Kalau Bibit Unggul Asli 24 Bulan Itu Memang Sudah Bunga Sudah Jadi Buah Semuanya Nanti Bisa Dicari Video Saya Di Rusdi Harpenas Guru Inspiratif Itu Kita Bagaimana Hasil Banyak Anxiety Perkembangannya Kemudian Buahnya Kemudian Bentuk Batangnya Kemudian Bentuk Pelepahnya Kemudian Banyak Jadi Kesimpulan Saya Ambil Kalau Kita Menanam Sawit Memang Lebih Bagus Bibit Asli Lebih Bagus Lebih Lebih Bagus Lebih Baik Jadi Kalau Menanam Satu Batang Bibit Asli Itu Jauh Lebih Baik Dibanding Kita Menanam Empat Batang Tapi Bibit Abal Abal Jadi Satu Hektar Kita Menanam Bibit Sawit Asli Itu Jauh Lebih Baik Daripada Kita Menanam Empat Hektar Tapi Bibit Abal Abal Kenapa Kalau Kita Menanam Satu Hektar Asli Kita Tak Banyak Mengeluarkan Biaya Juga Tak Banyak Mengeluarkan Biaya Tenaga Tapi Dengan Hasil Sama Banyak Nanti Dengan Kita Menanam Empat Hektar Tapi Bibit Abal Abal Itu Pun Biaya Yang Besar Tenaga Yang Banyak Pupuk Banyak Dan Sebagainya Kalau Kita Menanam Tanam Bibit Asli Bibit Yang Unggul Dari Balai Benih Balai Penelitian Jangan Sampai Kita Menanam Bibit Abal Abal Lebih Kita Menanam Dikit Dengan Biaya Sedikit Hasilnya Banyak Tapi Bibit Abal Abal Daripada Kita Menanam Jumlah Yang Banyak Lokasi Yang Luas Memakai Biaya Yang Banyak Yang Besar Tenaga Yang Banyak Kemudian Banyak Yang Pupuk Ini Banyak Tapi Hasilnya Nanti Sama Dengan Kita Menanam Satu Hektar Tapi Bibit N Unggul Oke Jadi Mudah Sedang Kita Paham Mengerti Bisa Dipraktekan Baik Kita Menanam Bibit Asli Walaupun Satu Hektar Dibanding Kita Menanam Bibit Abal Yang Jumlahnya Empat Hektar Biayanya Kecil Untuk Mengirit Biaya Kita Harus Beli Biji Aja Beli Kecambah Sekitar Rp8.000 Rp8.000 Kecambahnya Kita Bibit Sendiri Kita Semai Sendiri Daripada Kita Membeli Bibit Abal Abal Yang Sudah Jadi Rp15.000 Per Batang Paling Kecil Jadi Kalau Beli Abal Abal Rp15.000 Kita Beli Bijinya Rp8.000 Berarti Sudah Dapat Dua Biji Dua Biji Dua Biji Biji Sebanding Satu Batang Bibit Abal Abal Tapi Memang Kita Harus Sabar Menunggu Sekitar 7 Bulan Kalau Lebih Bagus Satu Tahun Baru Kita Tanam Itu Bibit Jamin Hidup Kalau Lokasi Kita Dekat Rumah Bisa Kita Pihara Pagi Siang Malam Sore Itu Mungkin Saran Pengalaman Dresa Yang Bersawit Lebih Kurang Dari Tahun 2015 Sekarang 2023 Berarti 8 tahun Saya Bersawit Jadi Kesimpulannya Saya Ambil Menanam Satu Batang Sawit Unggul Lebih Baik Daripada Menanam Empat Batang Bibit Abal Abal Bibit Sembarangan Bibit Yang Kita Tidak Tahu Dari Mana Sumber Oke Untuk Mendapatkan Bibit Yang Bisa Di Browsing Saya Mengajukan Aplikasi My Sawit Untuk Kita Pesan Bibit Sawit PKS Boleh Kita Pilih Yang Panjang Boleh Yang Boleh Tapi Kalau Pesan Pagi Sebelum Jum 9 Biasanya Itu Semua Bibit Sudah Habis Dibeli Orang Diborong Orang Jadi Kalau Mau Antri Itu Menjelang Jam 9 Waktu Antrinya Masih Ada Mas Barang Masih Ada Tinggal Kita Klik Aja Bibit Yang Mana Oke Barangkali Terus Saya Mudah Mudah Dipahami Mengerti Dan Dilaksanakan Dan Ini Motivasi Baga Semua Mudah Mudah Kita Nanti Kedepan Menjadi Pekebun Yang Handal Indonesia Menjadi Sumber Penghasil Dunia Sawit Yang Handal Dan Sawit Ini Bisa Lebih Terus Lagi Kepencah Lagi Kedepan Assalamualaikum Warahmatullahi Kepencah